Intro Sejumlah berita paling hangat kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru Kabar mengejutkan dibawa oleh Sahrul Gunawan Rencana pernikahannya dengan Amanda Restianti Yang semestinya dikelar pada 12 Agustus nanti ternyata batal Tidak ada konfirmasi pasti tentang pembatalan itu Hanya sebuah postingan di akun sosial media milik Amanda Yang mengabarkan tentang batalnya pernikahan mereka Amanda menulis bahwa keputusan itu adalah jalan yang terbaik buat kedua belah pihak Selain Sahrul Gunawan, kabar mengejutkan juga datang dari pemain sinetron Putri Titipan Tuhan Rifki Bawel Rifki dikabarkan sudah melangsungkan pernikahan dengan Bibi Alrain setelah lebaran lalu Meski belum ada jawaban dari Rifki Namun seorang kawan Bibi menuliskan di sosial media soal pernikahan mereka setelah lebaran Duka Nestapa diresapi oleh Axel Matthew Thomas Putra aktor senior Jeremy Thomas ini harus melewati ulang tahun di dalam penjara Karena tersandung kasus narkoba Di akun sosial media, Jeremy menuliskan doa-doa yang menyentuh untuk anaknya yang berulang tahun ke-20 Ia berharap Matthew bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pandai memilih teman bergaul serta belajar dari pengalaman Aktor Baim Wong tiba-tiba saja hadir dengan aktivitas yang berbeda Ia mengenakan boneka berkepala raksasa yang biasa dipakai mengamen Lalu dengan boneka itu, Baim berkeliling di jalanan Jakarta Tidak ada penjelasan mengapa ia mencari uang dengan ngamen menggunakan baju boneka Tapi mungkinkah Baim ingin alih profesi? Entahlah Kita mencari duit pakai ini Lihat Gak dapet duit Berapa lama ya, 15 menit 20 menit gak dapet duit Benarkah bintang sinetron Anak Langit Rantimaria tak bisa lepas dari softlens? Dan seperti apa keseruan Andres Adelio saat main bola saat judas syuting? Sesaat lagi hanya di hotshot. Terima kasih telah menonton!